Selom bertemu lagi dalam JRW News Channel Terima kasih kerana bersama dalam channel ini Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda sekongan Kita teruskan perpengkungsian berita hiburan petang ini kali ini tentang Nor Fajora Tak perlu ada darah campuran wajah Fajora diangkat menjadi wanita Melayu paling cantik Kita teruskan jika menonton drama-drama atau film-film tempatan hari ini Tidak dinafikan begitu ramai wajah-wajah cantik yang dimiliki oleh selebriti tempatan kita Hero dan heroine dalam kebanyakan lakonan yang disiarkan Adalah terdiri daripada wajah-wajah kacukan yang pastinya kacak cantik lagi bergaya Walau bagaimanapun kecantikan itu merupakan subjektif Ada yang menyukai wajah kacukan dan ada yang lebih gemar Untuk melihat wajah asli Melayu Tulin Tular di laman Twitter nama pelakon Fajora tidak lekang disebut-sebut sebagai selebriti Wanita tanah air yang memiliki wajah asli Melayu Tanpa perlu ada kacukan dalam darah namun sudah jelas kejelitaannya Sementara itu dalam hantaran yang dimuat naik oleh seorang pengguna Twitter gambar Fajora yang sedang tersenyum itu Diambil ketika beliau sedang berborak menerusi siaran langsung laman Instagram miliknya Menjengah ke ruangan komen rata-rata warganet memuji kecantikan Wajah Fajora yang begitu manis dan ayu ketika penampilannya memakai tudung Dalam pada itu ini merupakan antara komen yang sempat dilihat di ruangan komen Rata-ratanya memuji kecantikan Fajora Siapa sangka walaupun sudah menjangkau usia lanjut Fajora sering disoal tentang cara dirinya menjaga kulit Karena sentiasa kelihatan berseri dan tampak muda remaja Tanpa solekan Fajora tetap kelihatan cantik Namun semakin jarang pula dapat kita lihat Wajah-wajah asli selebriti lain tanpa memegang watak-watak sampingan umpamanya Orang gaji ataupun sebagai tukang kebun Kemana perginya wajah-wajah malai tulin Seperti yang gak pada tahun-tahun tujuh puluhan Sementara itu tidak dapat dinafikan memang wajah-wajah kacukan Adalah satu esit bagi mana-mana pelakon ataupun artis Yang mahu menempatkan diri dalam industri seni Sungguh pun begitu Fajora tetap tidak ketinggalan Maka wajarlah diangkat Fajora adalah wanita tercantik asli Melayu Jumpa lagi, bye-bye